Halo bosku selamat datang di channel alur cerita dong hua Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film dong hua Legend of Martial Immortal Dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya Yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya 556 Anda memohon padaku Penambahan keluarga Tianzong membuat Tianhuang semakin hidup Untuk alasan ini, Tianhuang juga mengadakan jamuan makan besar Ketika semuanya hening dan orang-orang berangsur-angsur menjadi langka Ye Chen berjalan ke gunung spiritual keluarga Tianzong Tianhuang menyiapkan gunung spiritual ini untuk keluarga Tianzong Dengan sangat hati-hati ada lingkaran sihir yang mengumpulkan energi spiritual Langit dan bumi dimana-mana Membuat energi spiritual gunung spiritual ini luar biasa kuat Sepanjang jalan, Ye Chen melihat banyak anak-anak yang rajin dari keluarga Tianzong Meskipun sudah larut malam, mereka masih berlatih Saat melihat Ye Chen lewat, mereka juga secara sadar bangun dan memberi hormat Saya tidak tahu apakah leluhur Tianzong akan meminjamkan saya setengah dari pil hunyuan 9 putaran Ye Chen bergumam sepanjang jalan, dan mendaki gunung Ketika dia melihatnya, dia melihat Chu Lingyu duduk bersila di atas batu giyok dan berlatih Dilihat dari kejauhan, dia tampak seperti mimpi Dia dikelilingi oleh cahaya ilahi, dan kemegahan ilahi menutupi tubuhnya yang halus Dia suci dan tanpa cacat, seperti peri yang dibuang Dia sama sekali tidak menyinggung dunia fana Yang paling mengejutkan Ye Chen adalah latihannya sangat misterius sehingga dia bisa menyerap cahaya bulan Ada beberapa penglihatan misterius yang terjalin di sekujur tubuhnya Dan semacam kekuatan yang tidak aktif di tubuhnya membuat Ye Chen cukup takut Garis keturunan kuat lainnya, gumam Ye Chen, dan berbalik dengan lembut tanpa melangkah maju untuk mengganggunya Namun, sebelum dia mengangkat kakinya, cahaya putih melesat dari belakang, berdiri di depannya, dan berubah menjadi Chu Lingyu Uhuh, Ye Chen segera tertawa kering, dan mundur selangkah tanpa sadar, senior Selamat malam, senior, aku tidak baik Chu Lingyu melangkah maju dan menamparkan Ye Chen dengan tamparan, lalu bergegas maju, menekan Ye Chen ke tanah, dan kemudian tidak lupa menempelkan jimat ajaib di tubuh Ye Chen Dan, Ye Chen adalah terkunci di sana dengan erat, dan berkata dengan dingin, serahkan tas penyimpananku Serahkan, aku di sini untuk mengembalikan barang-barangnya Ye Chen terhuyung-huyung di tempat, mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Chu Lingyu Chu Lingyu menyelipkan lengan bajunya ke dalam pelukannya, menahan Ye Chen lagi, dan berkata dengan dingin Nak, bibi, aku tidak pernah kehilangan orang sebesar ini sejak aku lahir Aku bilang itu salah paham Ye Chen guru-guru mengeluh, aku tidak tahu kalau kamu adalah Chu Lingyu hari itu Bukan itu yang aku bicarakan Chu Lingyu melangkah maju dan menamparkan wajahnya, pipinya memerah, dadanya naik turun, dan percikan api masih bersinar di matanya yang indah Bibi, apakah aku tidak cukup baik untuk kamu? Apakah kamu berani menjadi yang pertama? Tolak, apakah kamu membenciku, bibiku? Selain itu, aku akan menolak dulu Nima, ini juga salahku Ye Chen mengutuk Tentu saja terserah padamu Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Ye Chen menekan setengah kepalanya ke tanah, dan ingin bangun, tetapi kekuatan jalan Chu Lingyu ini tidak biasa, dan dia menekannya Kamu memohon padaku, biarkan aku menikah denganmu, dan kemudian aku menolakmu, Bibi, aku harus menang kembali Kamu sangat sakit Ye Chen memarahi lagi, aku tidak berlatih dengan baik di tengah malam, jadi aku hanya bersikeras, apakah kamu bebas? Nenek, aku senang Chu Lingyer duduk tepat di atas Ye Chen, tersenyum sangat bangga, pokoknya, jika kamu ingin menolak, aku akan menolakmu, jika tidak jika ini menyebar, aku akan tetap dibodohi Aku Ye Chen hampir mati lemas sehingga dia muntah darah, ibunya berada di alam semu, mengapa dia harus begitu membosankan Cepatlah, tolong jangan tanya aku Chu Lingyu menepuk Ye Chen Aku tidak meminta kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku Chu Lingyu menggulung lengan bajunya di tempat Ah Segera, jeritan hantu dan serigala bergema di seluruh Yan Huang, sehingga orang yang baru saja naik ke tempat tidur dan berbaring terkejut dan duduk Sial, jangan biarkan orang tidur Gu Santong terbang keluar dari gunung sambil mengutuk Omong kosong, aku baru saja bermimpi indah Di sisi lain, Taoist Wuya juga berwajah besar, dan terbang lurus ke arah itu dengan tongkat besi di tangannya Mungkin Chu Lingyu dan Ye Chen membuat banyak keributan sehingga banyak orang kehabisan Segera, gunung itu penuh dengan orang Ketika mereka melihat Ye Chen yang hidungnya memar dan wajahnya bengkak karena pemukulan Terlalu banyak orang yang menggerakkan sudut mulutnya dengan keras Melihat begitu banyak orang datang, Chu Lingyu menepuk bahu Yu yang tidak ada debu Dan menatap Ye Chen dengan penuh minat Hei, waktunya tepat sekarang, tolong izinkan aku menikah denganmu Begitu kata-kata ini keluar, wajah orang-orang di seluruh gunung menjadi begitu indah Lakukan sesuatu Tidak tidur hampir sepanjang malam karena ini Luangkan waktu Anda, Anda berdua Di tengah kerumunan, leluhur Tianzong juga cukup malu Dia tahu bahwa putrinya adalah seorang tuan yang takut dunia tidak akan kacau Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah disegel selama 100 tahun Dia akan datang ke Yan Huang setelah dia datang Keluar dan sangat mampu menyebabkan masalah Saat ini, leluhur Tianzong akan campur tangan secara paksa untuk menghentikan lelucon ini Untuk apa kamu terburu-buru Gu Santong dan Taoiz Wuya langsung menangkap leluhur Tianzong Kedua orang ini adalah orang yang sangat takut dunia tidak akan kacau Jarang menyaksikan pertunjukan besar Tetapi mereka tidak dapat diganggu oleh nenek moyang Tianzong Ini tidak baik Zong Jiang terbatuk datar Kakak senior, jangan khawatir Di samping, Hong Cheng Sui tersenyum santai Jarang ada yang memperlakukannya, itu cukup bagus Melihat Ye Chen lagi, wajah besar itu sehitam minuman bersoda Awalnya, dia ingin mendapatkan pil hunyuan sembilan putaran Tetapi dia bertemu dengan Chu Lingyu, seorang wanita gila Dan dipukuli di depan umum sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak Jika dia tidak ditekan oleh Chu Lingyu jimat ajaib Dia akan segera mengayunkan Chu Linger pergi Tolong, kita sudah selesai Melihat wajah hitam besar Ye Chen, Chu Lingyu tersenyum penuh kemenangan Ye Chen menggertakkan giginya dengan keras Dia bisa melihat bahwa Chu Lingyu berusaha menyelamatkan muka di bawah mata semua orang Bahkan jika dia memukulinya beberapa kali, dia tidak akan ragu Ye Chen mengerti, jika dia masih berdiri Dengan temperamen Chu Lingyu, itu tidak akan cukup malam ini Jika dia tidak memukulinya hingga hemiplegia Laki-laki harus pengecut Dalam benak Ye Chen, suara bahasa naga kuno taiksu terdengar Dan dia, yang berada jauh di dunia bawah tanah Zheng Yangzong Sedang melihat tempat ini melalui sembilan klon Ye Chen Dan dia tidak-tidak tahu apa yang sedang terjadi Melihat Ye Chen dipukuli, dia masih merasa sedikit segar Bukankah itu hanya untuk menyelamatkan muka? Memiliki wajah itu berguna Roh, pria, tidak apa-apa untuk membuju sekali atau dua kali Setelah mengetahui hal ini, Ye Chen menjatuhkan diri di kaki Chu Lingyu Dan mengeluarkan suara yang mendominasi Kakak, tolong, nikahi aku Kakak, aku berjanji padamu Sial Mendengar kata-kata Chu Lingyu, Ye Chen melompat di tempat Nenekmu, bukan itu yang kamu katakan tadi Bagaimana dengan penolakannya Bagaimana dengan mengatakan tidak Anda sialan tidak mengikuti skrip Aku akan menunggumu menikah denganku Chu Lingyer berkedip pada Ye Chen Berbalik dan menghilang Bergantung pada Raungan panjang hantu dan serigala Ye Chen mengguncang langit Bab 557 tiba Setelah lelucon berakhir, Ye Chen mencari di seluruh Yan Huang Ling Shan Tetapi tidak dapat menemukan jejak Chu Lingyu Nenekmu, jangan biarkan aku menangkapmu Ye Chen penuh kutukan Dan dia benar-benar menghitung ribuan kali Dia tidak pernah menghitung bahwa Chu Lingyu akan mempermainkannya di depan begitu banyak orang Sekarang, begitu banyak orang telah mendengar lamaran pernikahan yang dia katakan secara langsung Tuan Yan Huang yang aung Jika dia mengingkari kata-katanya Itu akan menjadi kesalahannya Kek Tepat ketika Ye Chen panik, terdengar suara batuk ringan dari belakang Yang membuat Ye Chen tanpa sadar berbalik Dan melihat leluhur Tian Zhong datang dengan santai Melihat bahwa itu adalah leluhur Tian Zhong Ye Chen tiba-tiba merasa malu Baru saja dia marah dan dimarahi secara terang-terangan Saya tidak tahu apakah leluhur Tian Zhong mendengar ini Jika dia mendengar nenek yang memarahi Chu Lingyu Akankah leluhur Tian Zhong melompat di tempat? Senior, senior, kapan kamu datang? Ye Chen tersenyum nakal Baru saja datang Sepata kata dari leluhur Tian Zhong membuat Ye Chen merasa lega Jika leluhur Tian Zhong mengatakan bahwa dia datang lebih awal dan mendengar banyak hal yang seharusnya tidak dia dengar Ye Chen tidak akan mengatakan apa-apa Akan berjalan di tempat Aku tidak akan mengganggumu dan you er Nenek moyang Tian Zhong berhenti sedikit Dan senyumnya masih lembut Kalimat ini membuat Ye Chen merasa lega Dan dia tidak berencana untuk menemukan Chu Chang Zhong Secara teori Lagi pula Chu Lingyu yang menipu dia Bukan leluhur Tian Zhong di depannya Dengarkan Wuya Kamu ingin memintaku untuk meminjam setengah dari pil hunyuan sembilan putaran Leluhur Tian Zhong memandang Ye Chen dan bertanya Begitu kata-kata ini keluar Ye Chen memiliki kilasan inspirasi Dia pusing dari Chu Lingyu sebelumnya Dan bahkan lupa tujuan sebenarnya datang ke sini Segera Ye Chen melengkungkan telapak tangannya Saya ingin tahu apakah senior dapat membiarkan junior menontonnya selama beberapa hari Dan setelah menontonnya Saya akan mengembalikannya sepenuhnya Tentu saja Nenek moyang Tian Zhong membelai janggutnya dengan ringan Lalu menatap Ye Chen Dan berkata sambil tersenyum Tapi kondisiku kecil Senior, beritahu aku Jika kamu benar-benar dapat menyempurnakan pil hunyuan sembilan putaran di tahun lain Bisakah kamu memberiku satu? Wow Mendengar kondisi kecil ini Meskipun Ye Chen marah Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati Pil hunyuan sembilan putaran sangat sulit dibuat Saya hanya akan melihat setengah pil hunyuan sembilan putaran Anda Dan kamu bisa memberikannya kepadaku Meminta satu Kondisi ini tidak biasa Namun Ye Chen hanya mengatakan kata-kata ini di dalam hatinya Dia masih bisa menerima permintaan kecil dari leluhur Tian Zhong Lagi pula Dia tidak bisa memperbaikinya tanpa melihat setengah dari pil hunyuan sembilan putaran Oke, setuju Setelah memikirkannya Ye Chen tersenyum sederhana Jadi, saya berterima kasih sebelumnya Nenek moyang Tian Zhong mengibaskan lengan bajunya dengan ringan Dan menyerahkan kotak batu giok kepada Ye Chen Ada segel di kotak batu giok itu Tapi meski begitu Dia bisa mencium aroma obat yang samar Terima kasih, senior Ye Chen mengambil kotak batu giok dan meletakkannya di lengan bajunya Kalau begitu aku akan kembali dulu Dengan mengatakan itu Ye Chen membungkukkan tangannya Lalu berbalik dan pergi Melihat kepergian Ye Chen Leluhur Tian Zhong membelai janggutnya dengan ringan Dan berkata dengan senyum lembut Anak kecil, jika kamu benar-benar bisa menjadi menantu keluarga Tian Zhong saya Itu akan sangat bagus Di sini Ye Chen telah kembali ke dunia kecil ruang angkasa Begitu dia masuk Ye Chen menutup pintu ruang dunia kecil Setelah melakukan ini Ye Chen mengeluarkan kotak batu giok dengan jentikan tangannya Dan mengguncang segel di atasnya Segera, setengah obat mujarab ungu melayang keluar Seluruh tubuh dikelilingi oleh lingkaran cahaya ungu Sebening kristal Memancarkan aroma obat yang kuat Dan ada empat pola pil pecah di atasnya Pil hunyuan 9 putaran ini sangat bernafas Dan dapat menelan energi spiritual dengan sendirinya Dipenuhi dengan gumpalan energi pil ungu Mata roda peri, buka Mengikuti omelan lembut Ye Chen Dia meletakkan pil hunyuan 9 putaran di depan mata kirinya Segera, dia menangkap jejak jiwa dari pil hunyuan 9 putaran Dia melihat gambar yang terfragmentasi satu demi satu Orang yang memurnikan pil hunyuan 9 putaran ternyata adalah wanita berbaju merah Mungkin karena ramuannya tidak lengkap Dia tidak bisa melihat kehormatan wanita berbaju merah dengan jelas Semuanya terlihat kabur Ye Chen menatap dengan tenang Menyimpulkan setiap jenis rumput spiritual yang diperlukan Untuk menyempurnakan pil hunyuan 9 putaran di layar cetakan jiwa Satu per satu Air jernih ganoderma lucidum Bunga anggur ungu Buah spiritual giyok berwarna-warni Ye Chen terus bergumam Dan apa yang dia katakan adalah Semua nama rumput roh yang dibutuhkan untuk pil jauh shuan hunyuan Sambil bergumam Ye Chen mengeluarkan penanya dan mencatat semua nama ramuan roh itu Semakin dia berbicara Semakin dia ketakutan Dia tahu bahwa pil hunyuan 9 putaran sulit untuk disempurnakan Tetapi dia masih terkejut Ada lebih dari 600 jenis ramuan spiritual yang dibutuhkan Dan ada beberapa jenis ramuan spiritual Bahwa dia tidak mengenali Setelah 3 jam penuh Ye Chen perlahan menutup matanya Segera, Ye Chen mengeluarkan selembar giyok Dan mencap semua gambar rumput roh yang tidak bisa dia kenali Ada banyak rumput roh yang mirip Dan dia perlu menemukannya Lalu satu per satu Mencoba Hanya dengan memikirkannya Ye Chen merasa semakin sakit kepala Pil hunyuan 9 putaran sangat sulit untuk disempurnakan Dan seseorang perlu mencoba berbagai ramuan spiritual Ini tidak dapat dilakukan dalam semalam Entah kapan itu akan terjadi selesai Menyempurnakan pil hunyuan 9 putaran Benar saja, obat mujarab yang sombong tidak akan mudah disempurnakan Saat fajar menjelang Ye Chen memanggil 9 tetua Yan Huang Dan menyerahkan kepada mereka Slip giyok dengan gambar rumput roh yang tercetak di atasnya Saya membutuhkan ramuan roh ini Lebih banyak lebih baik Lebih cepat Segera, 9 tetua Yan Huang menerima perintah dan keluar Dan mereka masih penuh energi Saya mendengar bahwa mereka yang membantu Ye Chen akan diberi hadiah dengan murah hati Apakah ada terlalu banyak orang yang ingin membantu Ye Chen menemukan rumput spiritual Panggilan Ye Chen menghela nafas dalam-dalam Dan masih ada cahaya di matanya Kalau begitu, selanjutnya langit akan menjadi kuning Saat dia mengatakan itu Dia berjalan keluar dari dunia kecil ruang dalam satu langkah Dan kemudian muncul di istana bawah tanah Segera, beberapa pejabat tinggi Yan Huang dipanggil olehnya Leluhur Tianzong, Zhong Jiang, Zhong Li, Zhong Xiao Leluhur keluarga Su, Gu Santong, Wu Yatao, dan bahkan Ye Chen yang telah mencari Chu Ling sepanjang malam, Yu juga datang Yang lain seperti nenek moyang Tianzong dan Zhong Jiang baik-baik saja Tetapi ketika Chu Lingyu muncul Ye Chen hampir tidak bisa menahan diri untuk bergegas Aku akan menunggumu menikah denganku Melihat garis hitam secara bertahap muncul di dahi Ye Chen Chu Lingyu tersenyum Dan tidak lupa mengedipkan mata pada Ye Chen saat dia berbicara Saya Oke Saat Ye Chen hampir kehilangan kesabaran Dia diinterupsi oleh Hong Cheng Sui di samping Dia menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh di wajahnya Tetapi dengan cepat menyembunyikannya Dan bertanya dengan nada netral Apakah Anda ingin kami memanggil mereka semua Ada apa Dalam hal bisnis Ye Chen memelototi Chu Lingyer Dan membentangkan peta besar Saat peta itu tersebar Ekspresi Ye Chen menjadi serius Dan dia melihat sekeliling pada beberapa orang tua Semuanya Sebagai penguasa Yan Huang Saya pikir waktunya telah tiba bagi kita untuk memulai perang dengan Tian Huang Bab 558 Malam Pertempuran Saya pikir waktunya telah tiba bagi kita untuk memulai perang dengan Tian Huang Mengikuti kata-kata Ye Chen Istana bawah tanah menjadi hening sejenak Dan beberapa orang tua juga menjadi serius Persetan Lakukan dengan mereka Setelah hening sesaat Sebuah suara nyaring terdengar Memecah kesunyian adegan itu Orang yang berbkara adalah Xiao Lingwa Yang muncul entah dari mana Seperti sinar cahaya Tergantung di depan semua orang Hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa Dia gemuk, sangat imut Dan mata beberapa orang yang melihatnya Cerah Benda apa ini? Gu Santong dan yang lainnya Yang belum pernah melihat Xiao Lingwa Menatap Xiao Lingwa Kamu sialan Aku manusia Manusia Xiao Lingwa mengutuk Dia tidak besar Dan suaranya tidak kecil Tetapi perlu disebutkan bahwa Bahkan jika orang ini marah Dia tidak bisa begitu imut-imut Orang kecil ini gemuk Chu Lingyu sangat penasaran Dan mau tidak mau menyodok perut gemuk Lingwa kecil dengan jari giyoknya Perasaan lembutnya luar biasa Ambil kembali dan rebus Pendeta tahu Yang menggosok tangannya yang sudah tua Rebus wall Panggang langsung Gu Santong meremas kumisnya Idiot Dua idiot besar Xiao Lingwa mengayunkan tinjunya yang kecil Dan mengutuk dengan keras Kilatan cahaya lain keluar dari istana bawah tanah Takut bahwa Wu Ya Tao dan Gu Santong Akan diseret kembali olehnya Hei Masih berani lari Tangkap dia kembali Dan goreng dia mentah-mentah Ku bilang Kalian berdua disini Untuk menggodaku Ye Chen menatap Wu Ya dan Gu Santong Dengan wajah gelap Katakan Katakan Keduanya terbatuk datar Melihat Zong Jiang Dan Patriark Tianzong Memandang mereka dengan jijik Mereka hanya diam Kembali ke topik Semua orang melihat peta yang Ye Chen sebarkan Apakah kamu harus bertarung? Zong Jiang merenung sejenak Dan menatap Ye Chen terlebih dahulu Mungkin Kita bisa menyelesaikannya dengan damai Hong Cheng Sui dan Zong Li menarik pandangan mereka dari peta Lalu menatap Ye Chen satu per satu Ada harapan di mata mereka bertiga Mereka berbeda dari Nenek Mo Yang Tianzong dan Gu Santong Mereka semua dari Yan Huang Mereka memiliki perasaan terhadap Yan Huang Hal terakhir yang ingin mereka lihat adalah bertarung satu sama lain Oleh karena itu Kita harus bersikap sopan sebelum bertarung Di bawah tatapan penuh harapan dari ketiganya Ye Chen berkata dengan santai Tentu saja aku berharap untuk menyelesaikannya dengan cara damai Tetapi ketiga senior harus mengetahui sifat Zong Kui dengan sangat baik Dan ingin dia menaklukkannya Hampir tidak mungkin Mereka bertiga terdiam Apa yang dikatakan Ye Chen bukannya tidak masuk akal Mereka berasal dari sekolah yang sama Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal Zong Kui lebih baik dari mereka Di mata Holy Lord Yan Huang memiliki peluang tertentu untuk menang Mereka bertiga tiba-tiba Leluhur keluarga Su memandang Ye Chen Nian Huang tidak lebih baik dari Suan Huang Di bawah manajemen Zong Kui tahun ini Kekuatannya tak terukur Ah! Perkiraan konservatif, 60% Ye Chen merenung Sejak saat keluarga Tian Zong bergabung dengan Yan Huang Ye Chen telah memperkirakan kekuatan Yan Huang lebih dari sekali Ia Taoist memiliki delapan alam kuasi surga Selain delapan dari mereka Dia juga memiliki tiga jenderal mati dari alam kuasi surga Jadi ada sebelas alam kuasi surga Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya di lapisan kesembilan alam Neterwar Dia lebih percaya diri daripada Tian Huang Yang terpenting adalah Yan Huang masih menganggapnya sebagai faktor yang tidak pasti Pecahnya kekuatan tempur puncak dan penambahan Sian Lunyan sudah cukup untuk menghancurkan alam kuasi surga Menjumlahkan bagian depan dan belakang, kekuatan keseluruhan Yan Huang, dibandingkan dengan Tian Huang yang besar dan kuat, memiliki peluang 60% untuk menang Saya setuju dengan kesopanan dulu dan kemudian tentara Leluhur Tian Zhong yang diam selama ini membuka mulutnya dan berkata perlahan Meskipun Yan Huang lebih kuat dari Tian Huang saat ini Jika ada perang, bahkan jika Yan Huang menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan Berapapun harganya, yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan damai Anda harus tahu bahwa masih ada monster besar seperti istana haus darah yang mengawasi, jangan biarkan mereka memanfaatkannya Aku akan pergi Hong Cheng Sui berkata dengan lembut, kuharap aku bisa meyakinkan kakak senior Zhong Kui Lagi pula, ini adalah perang, dan itu akan melukai kedua belah pihak Jadi, kita masih harus bersiap untuk pertempuran besar sebelumnya Ye Chen tidak keberatan Hong Cheng Sui pergi ke Tian Huang, tetapi menunjuk ke peta besar, dan berkata perlahan Seperti yang telah Anda lihat, begitu kita memulai perang dengan Tian Huang Mungkin itu adalah huru hara yang menyapu seluruh siling, dan kekuatan Tian Huang rumit dan kompleks, dan itu mempengaruhi seluruh tubuh Kita mungkin tidak hanya menghadapi Tian Huang, tetapi juga kekuatan tersembunyi apapun yang mungkin berpartisipasi dalam pertempuran Oleh karena itu, ini adalah pertarungan yang sulit Karena ini perang, akan ada korban Jika kamu ingin menyatukan Yan dan Huang, kamu harus membayar harga darah Nenek Moyang Tian Zhong menghela nafas Sepertinya siling akan hidup Gu Santong menghela nafas dengan tangan di tangannya Bertarunglah segera setelah kamu bertarung, siapapun yang takut padamu Pendeta Tao Huya sangat bersemangat, ingin mencoba, dan hanya menyingsingkan lengan bajunya Aku sudah lama tidak melihat pemandangan yang begitu hidup Mari kita pelajari strategi terperinci terlebih dahulu Mengikuti kata-kata Ye Chen, semua orang maju selangkah Dalam sembilan jam berikutnya, setiap orang mengungkapkan pemikiran mereka satu demi satu Dengan mempertimbangkan semua kemungkinan situasi yang tidak terduga Baru pada malam hari semua orang berjalan keluar dari istana bawah tanah satu demi satu Selanjutnya, perintah dikeluarkan satu demi satu Dan seluruh Yan Huang memasuki keadaan bersiap untuk berperang Sebelum pertempuran dimulai, suasana menjadi sangat khusyuk Di tengah malam, Hong Cheng Sui berjalan keluar dari Yan Huang dan pergi ke Tian Huang Berharap dapat membuju Zhong Kui untuk menyatukan Yan Huang dengan cara damai Jika tidak, perang berikutnya akan menjadi bencana bagi Yan Huang Di puncak gunung, Ye Chen berdiri di sana seperti sebuah monumen, menghadap ke bawah Saat ini, dia seperti raja, ekspresinya tegas, dan ada sedikit keagungan di antara alisnya Pertempuran terakhir penyatuan Yan dan Huang akan segera dimulai Bahkan dia, Tuan Suci Yan dan Huang, tidak tahu seberapa jauh pertempuran ini bisa terjadi Jika dia menang, yang terbaik adalah, jika dia kalah, maka miliknya perencanaan jangka panjang akan sia-sia Jika itu hilang, jalan di depan akan menjadi sangat sulit baginya Di belakangnya, langkah kaki terdengar, dan Zhong Jiang muncul, dengan banyak emosi di mata tuanya yang keruh Senior, tingkat kultifasimu Melihat Zhong Jiang, Ye Chen sedikit mengernyit Pada saat ini, Zhong Jiang dan Zhong Jiang yang dia temui untuk pertama kalinya memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar Basis perbaikan turun satu poin lagi Senang hidup untuk melihat penyatuan Yan dan Huang Zhong Jiang tersenyum lembut, mata tuanya penuh dengan perubahan dan kelelahan Jika Yan dan Huang tidak bersatu, aku tidak berani mati Bahkan jika aku mati, aku tidak akan bertatap muka dengan tuan dan saudara dunia Yan Huang pasti akan bisa bersatu Ye Chen menarik napas dalam-dalam, matanya penuh tekat, dan dia tidak lupa untuk melirik kekosongan selatan Ketika Yan Huang bersatu, aku bisa kembali Guru melihatku, itu pasti mengejutkan Melihat Ye Chen seperti ini, Zhong Jiang di samping membuka mulutnya Tetapi dia ragu untuk berbicara Mengapa? Zhong Jiang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya Karena kita telah lama menyembunyikannya darinya Sebaiknya kita menyimpannya darinya sampai setelah penyatuan kembali Yan dan Huang Bab 559 dimajukan secara paksa Di tengah malam, Ye Chen kembali ke dunia kecil ruang angkasa Lalu menarik napas tajam, lalu memasukkan pil kong Mingyuan ke mulutnya Ledakan Di tempat, api surgawi membakar, membungkus seluruh tubuhnya Bergegas ke meridian utama tubuhnya Dan memurnikan kong Mingyuan dan yang baru saja dia telan menjadi esensi spiritual murni Segera, kong Mingyuan dan kedua dimasukkan ke dalam mulutnya Diikuti oleh yang kedua, ketiga Nah, tidak terlalu menyenangkan bagimu untuk melakukan ini Di dunia bawah tanah Zheng Yangzong, Taeksu Gulong, yang baru saja menutup matanya, mau tidak mau membukanya lagi, dan melirik sembilan klon Ye Chen Dia sepertinya tahu apa yang Ye Chen akan lakukan, dan dia menelan begitu banyak pil kong Mingyuan Dia menggunakan energi spiritual agung dari pil yuan rilem kong Ming untuk secara paksa menyerang rilem kong Ming Namun, tidak hanya Ye Chen tidak berhenti berbicara tentang kata-kata Taeksu Gulong, tetapi sebaliknya, semakin banyak yuan dan dari alam kong Ming yang dimasukkan ke dalam mulutnya Memang, seperti yang dipikirkan Taeksu Gulong, dia ingin menggunakan esensi spiritual murni dari pil yuan alam kong Ming untuk secara paksa menerobos kemacetan dan membantunya melompat ke alam kong Ming Dia yakin bahwa jika dia maju ke alam netherworld, kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis Tanpa menggunakan jenderal kematian dunia bawah dan teknik terlarang roda abadi, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh alam kuasi surga umum Apalagi yang dia butuhkan adalah malapetaka surgawi yang ditimbulkan dengan maju ke alam netherworld Sepanjang jalan, dia sangat menyadari kengerian malapetakanya sendiri, dan karena dia adalah setengah tubuh suci yang sunyi, malapetaka itu akan menjadi semakin ganas Jika dia menggunakannya melawan musuh, itu pasti akan menggelegar Mengapa? Taeksu Gulong menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, mengetahui bahwa tidak mungkin menghentikan Ye Chen Di sini, Ye Chen memasukkan pil roh ke dalam mulutnya lagi, dan dengan satu pil kong Ming rilem yuan ini, dia telah menelan sembilan pil kong Ming rilem yuan Anda harus tahu bahwa pil yuan rilem kong Ming ini adalah pil roh lima pola, yang mengandung esensi yang sangat agung Bahkan jika itu adalah rilem kong Ming, itu harus diminum bersama dengan pil roh lainnya, jika tidak maka dapat meledakan tubuh Namun, dengan laut pil berkapasitas besar, dan kekuatan pemurnian Xian huo yang sombong, dia dapat mengabaikan potensi bahaya ini Ledakan, ledakan Suara tumpul terus datang dari tubuhnya, mungkin karena Jing yuan dari yuan dan di alam kong Ming terlalu agung Kidan darahnya tanpa sadar bergejolak, terbakar seperti api, dan bahkan ruang pun terdistorsi olehnya Esensi halus dari alam kong Ming yuan dan dituangkan ke laut dan miliknya, dan tampaknya lautan kekuatan spiritual emas mulai melonjak dengan gelombang yang bergolak Itu juga dengan menuangkan esensi yang mengepul secara terus menerus ke dalam dan hai, auranya terus naik ke atas, mendekati alam kong Ming tanpa batas Hancurkan untukku Mengikuti omelan lembutnya, dia dengan kasar menabrak penghalang yang mengarah ke alam netherworld untuk pertama kalinya Tapi segera, dia mengeluarkan dengusan teredam Alih-alih menerobos kemacetan, dia juga menderita serangan balik yang mengerikan Darah emas mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan nafas di tubuhnya banyak yang runtuh Ye Chen tampak gila, dan dengan panik memasukkan obat mujarab ke mulutnya lagi Saat auranya naik ke titik ekstrim, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan dengusan dingin Dengan paksa mengumpulkan kekuatan spiritualnya lagi, dan menghantam penghalang dengan seluruh kekuatannya Namun, dia gagal lagi, dan kekuatan serangan baliknya juga berlipat ganda, dan beberapa tulang di tubuhnya patah Wajah Ye Chen gila, matanya mulai memerah darah, dan pembuluh darah di dahinya terlihat, dan dia mengeluarkan setengah obat mujarab ungu dengan tangannya Tak perlu dikatakan, setengah dari ramuan ini adalah pil kebangkitan sembilan putaran Untuk menerobos ke alam Neterward, dia, yang gila, tidak terlalu peduli Dia ingin menelan setengah langkah sembilan putar pil kebangkitan dan beri dia kesempatan Tanda jiwa di pil hunyuan sembilan putaran telah ditangkap olehnya, dan tidak akan banyak berguna jika disimpan Benar saja, bahkan setengah pil kebangkitan sembilan putaran, esensi agung yang terkandung di dalamnya tidak sebanding dengan pil yuan dari alam Kongming Di bawah penyempurnaan dekat api peri, auranya tiba-tiba melesat ke puncak Kali ini, Ye Chen berhibernasi untuk waktu yang lama, dan memadat menjadi pedang tak terlihat, yang tak terkalahkan, dan hendak menembus penghalang menuju alam Neterward dengan satu pedang Istana Langit dan Bumi Hong Cheng Sui berdiri disana dengan tenang, menatap Zhong Kui yang sedang duduk disinggah sana dengan penuh harap Kakak senior, apakah kamu benar-benar mengabaikan perasaan yang kamu miliki saat itu Junior sister, anda hanya ingin saya menyerahkan Tian Huang ke Yan Huang hanya dalam satu kata, itu terlalu aneh Disinggah sana, Zhong Kui berdiri disana dengan malas, memutar jari di ibu jari aslinya sambil melihat ke bawah dengan penuh minat Jika tuan masih disini, apakah anda akan mengatakan hal yang sama? Hong Cheng Sui mengangkat kepalanya sedikit, menatap Zhong Kui Jangan sebutkan dia padaku Zhong Kui tiba-tiba berdiri, menghancurkan cincin ibu jari dalam sekejap, wajah lamanya berubah pucat dalam sekejap, dan berteriak Aku tidak sebaik Zhong Yan, aku lebih cocok untuk menjadi Yan Huang daripada dia, guru suci, tetapi dia tidak memberikannya kepada saya Tuhan telah meninggal, apakah kamu membenci orang tuanya? Tentu saja aku benci, tentu saja aku benci Zhong Kui berteriak tajam, jika dia masih hidup di langit, melihat kecemerlangan yang dia ciptakan di masa lalu runtuh, mungkin dia juga akan menyesali keputusannya saat itu Jadi, kakak senior, tentu saja kamu tidak ingin berbicara tentang perdamaian Ekspresi Hong Cheng Sui berubah acuh tak acuh, dan dia masih menatap Zhong Kui Tidak mungkin, Zhong Kui mendengus dingin Jadi, lupakan aku karena mengganggumu Hong Cheng Sui menarik napas dalam-dalam, dan segera berbalik, tetapi dihalangi oleh beberapa sosok yang mendekatinya Setiap napas mereka sangat halus, dan masing-masing dari mereka adalah wilayah Zuntian asli Kakak senior, apa artinya ini? Hong Cheng Sui bertanya pada Zhong Kui dengan punggung menghadap Zhong Kui hanya mendengar senyuman santai Jarang sekali saudari junior datang ke Tian Huang saya Tidak apa-apa untuk tinggal beberapa hari lagi Ketika saya mengambil Yan Huang, kita akan tetap menjadi keluarga Hancurkan untukku Dengan raungan Ye Chen, pedang tak terlihat menembus penghalang tak terlihat Klik Di suatu tempat, sepertinya ada suara seperti itu Kemudian, sepertinya ada sesuatu yang pecah Ledakan Suara tumpul datang dari tubuh Ye Chen lagi, dan momentumnya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat Dunia ruang kecil, dengan dia sebagai pusatnya, membentuk pusaran energi spiritual, yang mengalir ke tubuhnya melalui pori-pori tubuhnya Seluruh tubuh Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi jurang maut, menelan sapi dan menyedot energi spiritual murni antara langit dan bumi Melihat keluar, di gunung tempat dia berada, kecepatan aliran awan dan kabut tiba-tiba meningkat, dan pusaran kekuatan spiritual yang lebih besar terbentuk, dan hampir seluruh energi spiritual Yan Huang tersapu Ada apa? Banyak murid dan tetua sudah melihat ke atas Ada begitu banyak gerakan, apa yang Tuhan lakukan? Apakah kamu secara paksa menerobos ke alam Neterward? Patriar Tianzong dan Cu Lingyu juga melihat ke atas, dengan sedikit kekhawatiran di mata mereka Bocah ini sangat kejam Di puncak gunung yang berlawanan, Gu Santong dan pendeta Tao Wu yang menghela nafas Berdasarkan perhitunganku, dia akan memiliki setidaknya setengah tahun untuk maju ke langkah berikutnya, dan sekarang dia dipaksa untuk maju Ke langkah berikutnya Dengan bantuan kekuatan eksternal Meningkatkan kultivasi secara paksa, saya tidak tahu apakah itu akan melukai akarnya Nenek moyang keluarga Su merenung, terburu-buru membuat pemborosan, setenang dia, dia harus dipaksa menggunakan metode seperti itu Ledakan Di tengah diskusi, di atas langit, ada petir, dan kabut hitam yang mengepul mulai berkumpul dengan cepat Selama periode ini, masih ada guntur dan kilat yang terkoyak, seperti naga yang berenang, bola bali menembus awan dan kabut Kemudian, keagungan yang membuat dunia bergetar tiba-tiba muncul Ini adalah paksaan dari dao besar dan kesengsaraan surgawi, dan itu adalah kehendak langit dan bumi, bahkan yang kuat di alam kuasi surga pun merasakan tekanannya Bencana surgawi Bencana surgawi Ada suara terkejut dari lebih dari satu arah Nenekmu, anak ini akan menyeberangi malapetaka di Yanhuang, kan? Gusantong dan Taoismu ya di puncak gunung menjadi sedikit gelisah, dan melompat begitu saja, siap untuk menyelinap keluar dari Yanhuang kapan saja Melewati kesengsaraan di sini, seluruh Yanhuang akan menderita Chu Lingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah Besiaplah untuk pindah Jika badai ini melanda, itu bukan lelucon Bab 560 tidak sama Sementara semua orang mengutuk, petir yang masih berkumpul dengan cepat di atas langit perlahan menghilang, dan orang-orang Yanhuang yang menonton tidak bisa menahan nafas lega Kesengsaraan surgawi hilang Kesengsaraan surgawi masih ada, tetapi disegel oleh orang-orang yang melewati kesengsaraan besar Nenek Mo Yang Tianzong mengungkapkan rahasia itu dalam satu kata Tak perlu dikatakan, faktanya seperti yang dia duga Memang, Ye Chen menyegel kesengsaraan surgawinya sendiri, kesengsaraan surgawi yang mendominasi, secara alami harus diserahkan kepada musuh, tidak dapat disiasiakan seperti ini Pada saat ini, dunia ruang kecil sudah bersinar dengan cahaya keemasan, dan kecemerlangan ilahi pada tubuh Ye Chen adalah yang paling bersinar Setelah maju ke alam neterwar, ki dan darah Ye Chen menjadi lebih agung, seluruh tubuhnya bercahaya, tubuh emasnya menyilaukan, dikelilingi oleh banyak penglihatan, dan samar-samar dia bisa mendengar suara surgawi yang terjalin dengan jalan Di beberapa titik, cahaya keemasan Ye Chen berkumpul di tubuhnya Kemudian, jejak darah meluap dari sudut mulutnya Dia gagal menerobos paksa dua kali Dia memang menderita serangan balik yang mengerikan dan melukai akarnya Cedera tersembunyi semacam ini berbeda dengan cedera dao Itu akan menjadi kendala terbesar saat maju di masa depan Benar saja, masih ada harga mahal yang harus dibayar untuk memaksa lulus Nah, kamu digantung Laut ilahi Ye Chen membunyikan suara taik su gulong Kamu keluar dari lubang hitam ruang angkasa, dan hanya butuh 3-5 bulan Kamu telah melonjak dari matahari asli ke para dewa Neterwar Trilm, mari kita mulai Ini beberapa kait Ye Chen menyeringai, satu adalah darah iblis, satu adalah darah Tyrannosaurus rex, dan satu lagi adalah asal dari tubuh suci kuno Ketiga hang ini semuanya setinggi langit Ketiga hang ini tidak buruk, tetapi akar penyebabnya masih karena kekuatan yang menekan Dacu Aku bisa merasakan kekuatan itu perlahan melemah Maksudmu, di era ini, mungkinkah alam surga muncul? Bukan hanya alam surga, bahkan alam kaisar dan alam suci pun sangat memungkinkan Taik su gulong berkata dengan santai, justru karena kekuatan itu perlahan-lahan melemah sehingga lebih mudah bagi para biksu Dacu untuk maju daripada sebelumnya Tidak, baru malam ini, sekte Zheng Yang telah menghasilkan dua alam semu surga Dua, dua, bahkan konsentrasi Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya, ini Mungkin akan ada lebih banyak di masa depan Taik su gulong mengangkat bahu, saya pikir tidak hanya Zheng Yang Zhong, tetapi juga kekuatan besar lainnya Terlepas dari Cu Selatan dan Cu Utara, mungkin membuat orang maju ke alam kuasi surga Nima, aku masih ingin berpura-pura agresif Ye Chen melengkungkan bibirnya Masukkan ke dalam pakaian wall, ayo, mari kita bicara tentang malapeta kamu Taik su gulong mengubah topik pembicaraan Kesengsaraan surga wiku Ye Chen terkejut, aku menyegelnya Maka kamu masih bisa disegel seumur hidup Taik su gulong melirik sembilan avatar Ye Chen dengan marah Kamu harus mengatasi malapetaka alam netterward cepat atau lambat Yang ingin aku katakan adalah bahwa holy body heavenly tribulation bukan lelucon Ini sangat berbeda dari kesengsaraan surgawi para biksu biasa Perbedaan besar Ye Chen menggaruk kepalanya, apa bedanya? Garis keturunan di langit secara alami memiliki malapetaka surgawi Oh tidak, itu seharusnya hukuman ilahi Taik su gulong menjelaskan, bencana surgawi dan hukuman ilahi tidak berada pada level yang sama Akan ada beberapa hal menarik di dalamnya Hal yang menarik, apa itu? Lalu siapa yang tahu? Taik su gulong berkata dengan malas Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu sekarang memiliki asal mula tubuh suci kuno Yang merupakan setengah dari tubuh suci kuno Dan hukuman ilahimu pasti akan memiliki sesuatu yang menarik Tapi, hal yang menarik ini tidak menyenangkan Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu mungkin terbunuh Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen tiba-tiba berkedut Kita akan melawan Tian Huang besok, tolong jangan membuatku takut Aku tidak punya waktu untuk menakutimu, dan aku tidak bercanda denganmu Ketika kamu kembali suatu hari nanti, kamu dapat berbicara dengan mantan pacarmu Ketika dia melintasi langit dan dunia bawah untuk hukuman ilahi Dia menarik Guntur Phoenix dan hampir kehilangan jiwanya Ji Ning Suang juga telah maju ke alam Neterward Ye Chen tertegun, dan menarik Thunder Phoenix Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang cukup beruntung Untuk mengambil begitu banyak harta Touch Taeksu Gulong tampak tidak setuju Akhir-akhir ini, dia telah menemukan banyak peluang Dan Thunder Phoenix memang sangat mendominasi Hanya saja tidak mengetahui apa yang menarik bayi kecil dalam tubuh Tai Yin Itu mungkin sangat mendominasi Kalau begitu jika kamu mengatakan itu Aku akan pergi ke Zeng Yang Zong untuk menyeberangi malapetaka ketika aku melewati malapetaka itu suatu hari nanti Ye Chen menyentuh dagunya Hukuman Tuhan begitu menggantung Kamu harus menemukan tempat dengan banyak orang, dan itu akan hidup Aku akan pergi ke nenekmu Aku masih disegel di Zeng Yang Zong Kamu juga ingin meretasku sampai mati Omong kosong, kamu memiliki kulit yang tebal dan daging yang tebal Kamu tidak dapat dicincang sampai mati Saya Akeong tanda pagar persen Aku tidak akan berbicara denganmu lagi Ye Chen langsung mengabaikan Taeksu Gulong Memutuskan kontak dengannya Lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan Daluo Sending Bersenandung Segera setelah Daluo Divine Cauldron dikeluarkan Ia berdengung dan bergetar, besar, tebal, sederhana dan alami Dan dipenuhi dengan suasana kekacauan, dan jatuh satu per satu Mendengarkan dengan cermat, Anda masih bisa mendengar suara surgawi terjalin dengan jalan yang bergema Di sini, Ye Chen telah memanggil api peri dan guntur langit Membungkus Daluo Divine Cauldron berturut-turut Dan kemudian mengeraskannya sebanyak mungkin Daluo Sending saat ini bukan lagi panci besi besar Ia memiliki empat kaki dan dua telinga, dan terlihat bagus Pada saat ini, paling akurat untuk menggambarkan Daluo Sending dengan kata Keterampilan hebat dan tidak ada pengerjaan Meskipun tidak terlihat sangat bagus Itu berisi daoyun yang tak terlukiskan, yang sangat luar biasa Terutama setelah dua pembaptisan bencana Itu menjadi lebih tidak terduga, tanpa jejak kekuatan Dan semuanya tertutup Seperti pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang kembali ke sifat aslinya Setelah mengalami tempar, dia juga mengubah dirinya sendiri Tapi sebenarnya menakutkan Aku akan mencetak susunan pembunuhan dan susunan penyegelan untukmu di lain hari Dan itu seharusnya lebih mudah digunakan Ye Chen merenung di dalam hatinya sambil menahan api peri dan guntur langit Oke, ayo latih sendiri Segera, Ye Chen merobek telapak tangannya Dan membiarkan Xian Huo dan Tian Lei memperbaikinya sendiri Mereka semua dilengkapi dengan kecerdasan spiritual Terhubung dengan pikiran Ye Chen Dan sepenuhnya kompeten Dan di sini, Ye Chen telah mengeluarkan Scarlet Heaven Sword dan digantung di udara Kemudian, dia menjentikkan tas penyimpanan Dan satu persatu senjata spiritual muncul Jumlahnya lebih dari seratus Dan benar-benar ada banyak jenisnya Merusak Mengikuti omelan lembut Ye Chen Lebih dari seratus senjata spiritual hancur satu demi satu Dan sinar kecemerlangan terbang keluar dari masing-masing senjata spiritual yang hancur Dan menyatu menjadi Scarlet Sky Sword Itu adalah Horcrux of Soldiers' Soul Inilah yang disadari Ye Chen dari seni memurnikan senjata Apa yang disebut senjata roh itu sendiri memiliki spiritualitas Artinya senjata roh itu memiliki jiwa Horcrux prajurit Ini adalah bawaan yang dimiliki Secara alami, senjata jiwa prajurit ini juga terbagi menjadi jiwa Senjata roh yang menakutkan secara alami mengandung lebih banyak Dan senjata roh yang lebih lemah secara alami memiliki lebih sedikit Yang harus dilakukan Ye Chen adalah mengekstraksi hal-hal ini dari senjata roh itu Mengintegrasikan ke dalam Akasaka pedang Zeng! Zeng! Segera, Scarlet Heaven Sword meledak Suaranya sangat menusuk telinga Dan cahaya pedang yang tajam tampak muncul, sangat ganas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!